selamat datang kembali di pojok seram hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Fabric ayo kita mulai seribu tahun yang lalu seorang penundun kain wanita meninggal karena jeratan kain oleh seseorang masa sekarang dua bocah ini datang dan live di sosmed yang katanya ingin memperlihatkan hantu di siang bolong di rumah terbengkalai perkenalkan inilah keempat begundal yang bernama Achi, Yongji, Junior, dan Bambam yang tergabung dalam tim rumah produksi Sun Jaison ide mencari hantu di tengah siang bolong adalah hal buruk dan mereka pun terkena semprotan sang manajer singkat cerita mereka disuruh untuk membuat video baru hal ini tentu menjengkelkan tapi tidak ada pilihan Achi mempunyai ide untuk pergi ke rumah neneknya di Chiang Mai karena mengingat ada misteri toilet di sebuah kamar yang bikin penasaran sampai sekarang Conan katanya neneknya tidak membiarkan seorang pun mendekati toilet keramatnya berangkarlah mereka dan inilah rumah yang dimaksud nenek juga tidak kalah horor maskeran di tengah malam buta dia lalu mempersialkan mereka untuk tinggal tapi berpesan agar tidak sekalipun main-main ke kamar gudang dan pesan itu disampaikan berkali-kali Achi iya-iya aja dengan senyuman palsunya tapi sebenarnya kamar gudang itulah alasan mereka berada di sana setelah nenek berjalan pergi misi pun dijalankan pelan-pelan dia mengendap-gendap menuju ke gudang tapi hasilnya ternyata tidak sebanding hanya ada bikini warna pink kepunyaan si nenek di dalam lemari tua di belakangnya tergantung lagi satu set bikini merah dengan tulisan pakai ini untuk mereview di instagram ploy baru saja Achi ingin berjalan keluar ada tangan yang menutup pintu lemari dari dalam karena penasaran dia mendekati lemari dan sepotong kain itu entah kenapa sangat menarik perhatiannya kain yang terlempar keluar itu mengeluarkan cahaya dan ternyata memang ada penunggunya di kamar tiga berandal ini serang seru-serulan sedangkan Achi terus berteriak hantu hantu itu memperkenalkan diri bernama Homnon dia adalah gadis penunun yang dihabisi di awal cerita dan sekarang dia menginginkan Achi untuk membantu menemukan si pembunuh waktu yang diberikan hanya tiga hari dan jika Achi menolak dia akan mati setelah tiga hari kemudian Achi tidak percaya kutukan itu sudah ditaruh di badannya dan rencananya merayap pergi tapi dia selalu diikuti dia berlari kembali ke kamar di saat ketiga temannya sedang main bugil-bugilan melihat ada perempuan di depan pintu mereka berteriak sedangkan si hantu pun ikut kaget melihat minion di balik handuk yang terjatuh tidak hanya kaget tapi pingsan setelah sadar Homnon diinterogasi oleh keempat penjaka ini tentang dari mana asalnya dan kenapa nada bicaranya sudah modern padahal dia adalah produk jadul pertanyaan yang sangat tidak penting mereka diharuskan mencari tahu peristiwa seribu tahun yang lalu seratus tahun yang lalu aja belum tentu ketemu apalagi kejadian seribu tahun yang lalu si hantu sendiri giliran ditanya jawabannya gak tahu dan malah ngomongin kain yang menjeratnya dulu Yongji yang sudah gak sabaran menyuruhnya ngomong lebih cepat dan gak usah pakai acara terhenti-henti bernostalgia karena menurutnya itu sangat mengganggu Bamba membelanya yang katanya maklumin sedikit secara dia itu jadul bukan rapper dia bahkan tidak mengerti hip-hop Homnon sendiri tidak peduli dan melanjutkan yang katanya seingat dia hari itu dia mengikuti lompak menenun untuk menjadi ratu yang akan menikah dengan pangeran kontes itu diikuti putri dari berbagai kerajaan dan setiap putri akan menenun produk tradisional daerah masing-masing Yongji langsung nyeletuk yang katanya oh jadi kalian itu bertarung memperebutkan laki-laki susah amat kenapa gak saling gampar aja biar cepat mendengar sepotong cerita tadi Achi lebih menarik kesimpulan yang katanya kemungkinan salah satu putri itulah pelakunya cerita pun kembali ke masa jadul ini dia homnon badan singset kukulentik khas seorang putri pada zamannya suatu hari ada saimbara dari Ratu Devi yang ingin meminang seorang istri untuk anaknya yang bernama Rangsiman banyak putri-putri kerajaan yang datang dan homnon mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan mereka semua banyak pula pendukung mak-maknya yang setia membawakan sepanduk dengan tulisan namanya yang lainnya dinilai putri ecek-ecek kita kenalkan dulu putri bernama Sarapi dia dikenal dengan kepribadian arogan dan sombong yang ini bernama Sabunga yang selalu cuek dengan penampilan juga dikenal sebagai pembohong dan pemabok yang ketiga putri Getaway yang terlihat nyentrik dengan masker rotannya sebenarnya kepribadiannya cukup menyenangkan baik dan jarang bertengkar dengan orang lain yang masih kerabat jauh dari sang ratu sayangnya dia bukan tipe pangeran apalagi maskernya itu bikin ilfil ditambah badannya lemah dan sakit-sakitan setelah perkenalan secara umum pangeran belum bisa menentukan pilihan dan ingin tes draft dengan keempat putri terlebih dahulu karena itulah orang-orang mulai menggunakan trik tambahan seperti ilmu hitam dan mantra-mantra cinta orang pertama yang dipilih untuk dicicipi itu Sabunga lihat tuh gaya tengilnya yang sudah merasa menang duluan Homnon tidak begitu senang dan merencanakan hal buruk yang terlihat dari ketawa liciknya yang dia lakukan adalah memprovokasi kedua putri lainnya untuk menyinggirkan Sabunga dengan menyebar berita tentangnya yang sudah bermain dukun berita ini membuat getawa tidak mau kalah dia menyelinap ke kamar pangeran untuk mencabut bulu keteknya yang sepanjang rambut perempuan bulu ketek itu kemudian dibawa ke dukun untuk dijampi-jampi hal ini berhasil membuat getawa dipilih oleh pangeran keesokan harinya sekarang giliran sarapi yang kedukun dengan mengorbankan pembantu setianya dan berhasil si kucinggarung memilih sarapi dan tinggallah Homnon yang tidak laku yang membuatnya main dukun juga hari itu dia kedukun tapi bukannya mendapatkan ritual yang ada dia melakukan penganiayaan kedukun yang ingin melecehkannya Bambang yang mendengar ceritanya bertanya apakah dia yang telah menggoda dukun duluan karena tidak mungkin seorang dukun melakukan pelecehan Homnon pun memakinya yang katanya kenapa malah membelasang dukun dan kalau dilihat-lihat lagi wajah Bambam itu sangat familiar Homnon mengingat wajahnya dan tato kucing kampung di perutnya itu semakin membuktikan bahwa dia adalah sang dukun yang membuat Homnon murka jadi Bambam adalah reinkarnasi dari sang dukun dan cerita kembali ke zaman bahala lanjutannya karena semua putri menggunakan trik black magic pangeran menjadi gila dan kesam berbencong ibunya langsung panik dan memerintahkan untuk mendatangkan dukun segera datanglah si dukun mata duitan yang langsung malak bergantong kampung besar koin emas setelah itu biar adil sang ratu lalu mengadakan kontes menenun untuk menentukan siapakah yang paling pantas menjadi pendamping putra gilainya itu sekarang Bambam seakan mengingat kembali semua ulahnya di kehidupan sebelumnya dan melupakan kehidupan yang sekarang menurut Homnon ini sebagai salah satu penubusan dosa dan dia akan kembali normal jika sudah berhasil karena itulah sekarang Bambam kembali menjemah menjadi dukun dan mengucap mantra untuk mengetahui pelaku pembunuhan Homnon walaupun rada-rada tidak meyakinkan dia berkata melihat hasil kain tenun para putri dan kain yang dipakai mencekik itu adalah kain dari putri Sarapi mereka lalu memohon petunjuk di depan patung Buddha dan lanjut ke museum untuk mencari kain tenun yang dimaksud disana mereka disambut oleh seorang ladyboy yang mengaku bernama Wiwa melihat sarung di pundang aci dia langsung tahu itu sarung antik berusia seribu tahun yang lalu dan menyentuhnya karena sentuhan itu dia lalu bisa melihat Homnon dan berubah menjadi orang lain Homnon menyadari Wiwa adalah Kumkerb si pembantu yang dikorbankan tuannya dulu Kumkerb pun mengenal Homnon tapi dia berpura-pura tidak melihat lalu mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam setelah itu dia menggembok pintu dan memperlihatkan sarung tua juga mempersilahkan semua orang untuk menyentuhnya setelah disentuh hadirlah sosok hantu Sarapi dibarengi tawang akaknya Kumkerb benar-benar pelayan setia sudah dikorbankan pun dia masih berseketu dengan tuannya di kehidupan ini perang pun tak terhindarkan lagi Sarapi menuduh Homnon sudah menghabisinya dulu dan dia ingin membalas dendam sekarang ceritanya dulu roh Kumkerb datang untuk membantu Sarapi dengan menjadi cepu dia menyuruh Sarapi melihat sendiri apa yang Homnon lakukan di tengah hutan awalnya tidak ada yang aneh Homnon hanya menari di depan patung Buddha tapi ternyata dia sedang membangunkan seekor naga saat itu dia memohon racun kepada Dewa Naga untuk menundukkan orang-orang yang sudah menyakitinya permintaan dikabulkan dan setelah itu entah Homnon atau bukan yang melakukan ada seseorang yang mengoleskan racun itu ke bibir Sarapi yang akhirnya menyebabkan dia koit Homnon mengaku dia memang meminta racun itu tapi tidak pernah menggunakannya karena racun itu menghilang suatu malam sekarang giliran Homnon yang menuduh Sarapi yang telah menghabisinya dengan kain itu posisinya 5 lawan 2 dan mereka saling mengejek dan terek-terekkan yang akhirnya dihentikan oleh Aci menurut Aci gambaran kejadian masa lalu yang mereka lihat tadi itu tidak membuktikan bahwa Sarapi pelakunya karena dia sudah mati duluan sebelum Homnon. Sekarang mereka mencurigai Sabunga yang berpura-pura hamil waktu itu jadi ceritanya Ratu Devi suka pada Sabunga dan sangat tidak suka dengan Sarapi Sarapi dituduh wanita penyihir menyedihkan yang membayar seseorang untuk menggambar foto bunggilnya dan rencananya akan dipergunakan untuk menggoda laki-laki ini sudah pasti kerjaan Sabunga dilihat dari wajah songongnya Sarapi lalu dihukum pecambuk dan terakhir dia malah memakai Ratu dengan menyebutnya bodoh yang selalu mendengar kata-kata Sabunga tambahannya Sarapi mengutuk Ratu terlahir menjadi bencong di kehidupan berikutnya karena mulut racunnya ini Sarapi pun diusir dan ternyata si Junior inilah reinkarnasi dari si Ratu sekarang dia mengingat masa lalunya perang mulut pun diteruskan di antara keduanya dan tamparan yang tertahan selama seribu tahun lalu pun terlampiaskan sudah lanjutan cerita lama suatu malam Sarapi dan budak hantunya masuk ke kamar Sabunga yang sedang tertidur dia mengganti bantal hamil palsunya dengan seekor anjing dan menyebar gosip bahwa Sabunga melahirkan seekor anak anjing sungguh persaingan yang aneh dan besoknya semua masih mencoba mengkait-kaitkan kisah sedangkan waktu tinggal satu hari lagi mereka lalu mengunjungi sebuah gubuk apung gubuk dengan energi yang bisa menarik orang untuk masuk ke dalam dan bisa membuat orang menjadi melankolis yang tak lain adalah gubuknya Sabunga ini dia hantu Sabunga yang mengeluarkan asap dan membuat orang-orang menangis sedih meratapi kehidupan mereka yang pahit dulu hanya Aci seorang yang masih sadar dan menyaksikan gambaran masa lalu jadi ceritanya, Sabunga yang sedang menenun tidak sadar bahwa tali pengikat gubuk apungnya dipotong seseorang setelah di tengah sungai, dia terus berteriak meminta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya nasib apes pun melekat dia yang berencana loncat malah tersandung jatuh kain hasil tenunannya terjatuh ke air dan hampir hanyut setelah melihat itu, Aci tersadar teman-temannya sudah menghilang semua yang gak taunya pada nangis-nangis sambil jalan ke sungai yang rencananya ingin mengakhir hidup satu persatu ditarik kembali dan Aci pun memohon agar Sabunga menghentikan semua ini bukannya berhenti, Aci malah dibuat terlantung-lantung seorang diri di hutan belantara peristiwa tadi pun diputar kembali dan lanjutannya sekarang Sabunga seperti sudah hampir tenggelam dan Aci segera berteriak memagir pangeran untuk membantu Sabunga pangeran pun memerintahkan pengawal untuk membantu si empok itu yang penuh dengan drama pada akhirnya, keinginan terbesarnya terkabulkan yaitu mempersembahkan hasil karyanya kepada pangeran setelah itu, pangeran benar-benar hadir di antara mereka mamanya meminta maaf karena sudah terlalu bosi dan mengatur hidup anaknya sebaliknya anaknya juga ala-ala minta maaf karena apalah ngomong gak penting sana-sini, Yongji malah menghilang Homnon memberitahu Aci bahwa Yongji adalah si pangeran yang mengingat kembali masa lalunya sekarang Aci yang merasa lemah dan pingsan dan tiba-tiba rohnya sudah berada di sebuah hutan sendirian ditemani sesuatu yang hitam dari belakang hari terakhir dan mereka semua kembali memohon agar segera diberikan petunjuk sedangkan Aci dalam keadaan tidak sadarkan diri nenek datang dan kaget melihat cucunya konde naga di rambutnya membuat Wiwa mengingat pemilik satu-satunya adalah Getawa nenek adalah reinkarnasi dari Getawa dan inilah sosok dia sesungguhnya baru juga hadir, dia langsung dituduh pelaku yang sudah menghabisi mereka semua di masa lalu Homnon menyuruhnya mengakui semua perbuatannya agar mereka bisa tenang dan kutukan di tubuh Aci pun bisa menghilang Getawa akhirnya menceritakan kisah sesungguhnya di antara semua putri yang agresif dia paling kalem dan terkesan tidak punya tenaga untuk bersaing suatu malam pada saat dia sedang merasa lemah hatinya dipenuhi rasa cemburu yang akhirnya memunculkan versi yang berbeda dari dalam dirinya mak lampir dalam dirinya menyuruhnya untuk melakukan hal jahat dan singkat cerita dialah yang mengambil racun naga yang sudah dikubur dan mengoleskannya ke bibir sarapi setelah itu dia mengambil kain tenun sarapi dan menghabisi homnon dengan kain tersebut dia juga lah yang sengaja memotong tali pengikat gubuk apung kepunyaan sabunga semua putri sudah tersingkirkan dan tibalah waktunya hari persembahan kain tenun siapa sangka dia malah diseruduk ke bos sampai tewas saat perjalanan ke istana sampai sekarang pun sebenarnya getawa sangat menyesali perbuatannya dan menangis sejadi-jadinya si dukun menyuruhnya berhenti menangis karena itu sebenarnya bukanlah dia yang sesungguhnya lebih tepatnya itu adalah hantu yang lahir dari sihir hitam setelah racun sihir dari pangeran dinetralisir sihir itu berubah menjadi hantu pertanyaannya sekarang kenapa hantu itu bisa bersarang di tubuh getawa ternyata ratulah biangkerok yang menyuruh dukun memasukkan hantu itu ke dalam tubuhnya karena melihat fisiknya yang lemah tak bertenaga sejatinya hantu akan menyerang orang lemah dan sekarang mereka harus segera menemukan aci karena saat ini dialah yang kondisinya paling lemah untuk menolongnya haruslah orang yang ada hubungan dengannya di masa lalu dan masa sekarang di dunia lain aci masih tersesat dan berjalan sendirian terdengar suara tawakunti yang membuatnya berlari ke kuir dan disana ada lagi suara yang memanggilnya dengan panggilan bakun suara itu meneruskan karena kekuatanmu itulah kenapa kamu tidak bisa menghentikan dosa yang hantu buat di masa lalu dan membantunya di masa sekarang aku disini membantumu bersemunyilah disini maka tidak ada yang akan menyakitimu biarkan mereka berjuang sendiri untuk perbuatan mereka di masa lalu cerita berlanjut ke kisah lama jadi ceritanya sewaktu masih abengong homnon pernah bertemu dengan aci yang dulu bernama bakun bakun berstatus sebagai rakyat jelata sedangkan homnon seorang putri raja mereka pun langsung dipisahkan dan sekarang aci mengingat segalanya dia memanggil homnon dan suara mereka yang saling memanggil itu seakan terdengar di telinga masing-masing aci mencari homnon dan suara misterius tadi menyuruhnya untuk berhenti tapi tak dihiraukannya dia berlari keluar yang langsung disikat oleh bayangan hitam jangkung rohnya disedot dan dibawa pergi sekarang bayangan itu menargetkan homnon tapi akhirnya homnon berhasil melindungi diri dan menyadarkan aci lanjutan cerita zaman dahulu jadi bakun lah yang membantu homnon selama bersaing memperebutkan cinta sang pangeran bakun juga lah yang mencuri racun naga dan menyembunyikan di hutan agar homnon tidak memakainya untuk menyakiti orang lain dia pun berpura-pura menjadi dewa untuk menasehati homnon agar tidak membuat karma buruk setelah homnon meninggal bakun lah orang yang paling sedih dan mewakili homnon untuk memberikan hasil penuhnya kepada pangeran saat itu juga dia berharap bisa bertemu lagi dengan homnon entah di kehidupan yang mana dan sekarang sudah tercapai hantu masih eksis dan untuk mengalahkannya mereka pun membentuk formasi lalu menari dengan wajah sengat tarian kegembiraan memancarkan serangan kepada hantu yang akhirnya musnah udah kayak film bocah aja nih ya setan hancur bakun sadar kembali dan kutukan pun hilang suara buddha berkata sang pangeran akhirnya meminta maaf kepada semua putri dan sabunga pun meminta maaf yang sudah menyantar pangeran jika semua sudah saling memaafkan satu sama lain maka semua perkara pun sudah terhapuskan semoga semua berbahagia dan damai sejahtera ke depannya satu persatu dari mereka pun memudar dan hilang sebelum pergi homnon berterima kasih kepada Aci yang sudah membantunya di kehidupan lalu juga kehidupan sekarang dan begitu setia dari awal sampai akhir para begundar ini ditemukan sedang terkapar di kuil dan tidak mengingat apapun nenek mengomel yang katanya ngilang seharian gak taunya ngelantai disini si ladyboy wiwa juga kebingungan kenapa dia ada disana dan berjalan pergi di luar ternyata ada foto keempat gadis legend dan sang ratu yang membuat mereka merasa sangat familiar orang yang mirip pangeran itu datang dan meminta diambilkan gambar di depan foto para wanita yang hal ini juga membuat mereka seperti mengenalnya anehnya lagi pria tadi ternyata tidak nyata dan di dalam kamera itu ada rekaman joget-joget mereka saat melawan hantu dan itulah yang diserahkan ke pak manajer pak manajer tertarik dan sekarang dia meminta mencari para hantu itu dengan imbalan besar dan tamat terima kasih telah menonton!